Halo guys selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu proses pemasangan sluf sabuk untuk bangunan rumah 2 lantai dan kali ini untuk besi slufnya sudah dipasang kemudian sudah dipasang memutar seluruh dinding tembok bagaimana proses pemasangan kemudian ukuran besi sluf sabuknya ukurannya berapa kemudian prosesnya bagaimana untuk lebih jelas ayo kita ikuti video selanjutnya sahabat Niko Multimedia ini adalah bangunan rumah yang dibelakang saya ini adalah balok gandung kemudian yang ini ini adalah sluf sluf sabuk jadi setelah dinding tembok sudah dipasang dimana untuk tinggi kali ini yaitu tingginya 3,5 meter kemudian sudah dipasang rata semuanya sudah memutar baik di ruangan belakang tengah maupun depan sudah terpasang maka langkah selanjutnya adalah sluf sabuk seperti ini sahabat Niko Multimedia dan proses pemasangannya adalah sebagai berikut sahabat Niko Multimedia ini adalah sluf sabuk untuk balokan dimana besi-besi sluf sabuk ini dipasang di atas batak dan untuk ukuran kali ini untuk sluf yang digunakan untuk besinya ukurannya adalah 10 mili kemudian untuk ringnya ini menggunakan ukuran 6 mili kemudian sahabat Niko Multimedia untuk tinggi ini tinggi sluf ini nanti menghasilkan hasil setelah dicor setelah dicor adalah 20 jadi setelah dicor ini hasil akhirnya 20 dan untuk tingginya ini 15 15 ya tapi nanti setelah dicor nanti hasilnya 20 kemudian untuk lebar ini lebar mateng nanti 12 12 cm tapi untuk besi yang ini ini adalah lebarnya 10 cm kemudian untuk balok kantung balok kantung kali ini menggunakan balok kantung untuk pemasangannya dikasih seperti ini sahabat Niko Multimedia jadi proses pemasangannya bukan hanya besi lurus saja tapi dikasih besi siksa gini ada siksa ada dratnya dan proses pemasangannya pun berbeda dengan yang di sampingnya jadi kalau yang disini lurus dari atas ke bawah kemudian di sebelah sampingnya nyilang ya sebelah sampingnya nyilang seperti ini ini adalah hasilnya nanti tidak lentur jadi kuat dan kokoh ini adalah untuk balok kantung karena rencananya untuk rumah ini akan dibuat untuk konstruksi rumah dua lantai ini juga balok kantung karena ini untuk ruangan yang dibawahnya adalah ruangan tengah dan tidak ada sekat dindingnya jadi ada dinding tidak ada dinding sahabat Niko Multimedia jadi dibuat seperti ini dibuat ada balok kantungnya dan sekarang ini sedang dilakukan proses pemasangan papan ini bisa dilihat sahabat Niko Multimedia kemudian ini mohon maaf karena akan dipasang nanti ada backlisting papan kemudian material lain karena untuk proses pemasangan besi slope ini sudah dipasang semuanya bisa dilihat sahabat Niko Multimedia sudah dipasang muter kemudian untuk mengunci untuk menguncinya atau agar lebih kokoh dan kuat maka setiap bertemu dengan tiang ini harus diikat ini ini harus diikat jadi tidak goyang atau roboh dan lebih kokoh kuat sahabat Niko Multimedia ini adalah sudah dicor ini sudah dicor untuk piang kemudian kita jalan ke depan ini adalah ruangan teras maksudnya ruangan depan atau depan rumah ini ini juga sama sahabat Niko Multimedia jadi harus diikat nah ini sudah dibuat backlisting sudah dipasang papan tripleknya karena untuk bagian depan ini untuk besinya juga beda ini sahabat Niko Multimedia kali ini menggunakan besi rintik ya bukan besi polos kalau yang biasa ini menggunakan besi polos ukuran 10 mili kemudian kalau ini karena di depan mungkin untuk beban yang akan didapatkan lebih berat maka dikasih besi rintik sahabat Niko Multimedia jadi tujuannya agar lebih kokoh dan kuat dan sahabat Niko Multimedia untuk besi ini sudah dipasang mengelilingi atas tembok nah kita akan ke belakang setelah ini adalah ini ruangan kamar bagian tengah kemudian kamar bagian tengah atau di tengah ruangan maksudnya kalau yang ini berarti kamar di apa ini halaman apa ruang tamu ini karena ada tiga kamar sahabat Niko Multimedia ada tiga kamar kemudian ini tamar bagian tengah kemudian untuk sloof sabuknya sudah dipasang semuanya ini kemudian ini kita lihat ini adalah balok kantung yang di bagian tengah juga kemudian ini kamar bagian belakang sahabat Niko Multimedia yang dilakukan proses pemasangan papan karena rencananya akan dilakukan pengesoran terlebih dahulu ini seperti ini kemudian ini kalau kantung juga ini bagian ruang belakang ruang tapur seperti ini sahabat Niko Multimedia ini sedang dilakukan proses pemasangan steger agar mempermudah untuk dilakukan pengesoran dan pemasangan papan dan ini adalah balok kantung untuk ruang tapur nah kita berjalan ke arah ruangan kamar mandi atau WC ini kamar mandi atau WC juga dikasih balok kantung ini yang menempel pada dinding tembok kemudian ini untuk balok kantungnya hanya satu meter lebih ini karena ini nanti untuk pintunya ini bisa dilihat ke bawah ini pintu dan ini adalah untuk ruangan WC atau ruangan kamar mandi dan sekarang sedang dipasang papan papan kali ini menggunakan papan pinus kemudian untuk bagian samping-sampingnya untuk mempertahan agar papan ini tidak lepas maka diberi besi eh dibeli ini apa maksudnya kayu bambu bukan besi maksudnya dikasih kayu bambu kemudian diikat ini diikat dengan menggunakan bendrat dan tujuan kayu bambu yang menjalar ke atas ini menjulang ke atas adalah untuk mengikat papan agar tidak lepas jadi ketika dikasih coran ini papan tidak lepas prosesnya seperti ini sahabat Niko Multimedia kanan-kiri dikasih bambu kemudian diikat dengan mengaitkan besi yang apa papan kayu bambu yang satu dengan kayu bambu yang di samping kanan-kiri kemudian diikat dengan menggunakan bendrat ini lebih kuat sehingga ketika coran dikasih ini kuat dan tidak lepas dan ini bagian belakang untuk ruangan kamar mandi kemudian ini ruangan tapur dan yang di sana itu yang kelihatan adalah ruangan tengah depan dan juga teras dan kali ini untuk besi selup sabuknya sudah terpasang semuanya mengelilingi dinding tembok bagian atas mengapa diberi selup sabuk ini karena untuk memperkokoh agar bangunan ini tetap kuat kokoh dan tentunya tidak robo karena untuk rumah ini rencananya akan dibuat rumah dengan dua lantai selamat menikmati selamat menikmati sahabat niko multimedia dan sekarang ini sedang di cor yaitu di cor secara bertahap ini bagian samping kiri terlebih dahulu dan dipasang untuk pengecorannya tidak langsung full sahabat niko multimedia karena rencananya untuk rumah ini adalah di buat lantai dua jadi kalau yang ini nanti untuk cantolan besi tak lantainya nah ini disisakan besi yang di atas itu kelihatan sahabat niko multimedia jadi tidak dipasang secara full atau penuh kenapa ini dilakukan begini karena mengingat papan coran yang terbatas akan digilir setelah ini sudah kering kemudian dilepas dan dilakukan pengecoran untuk bagian yang belum dicor ini masih banyak yang belum dicor kemudian ini yang bagian samping-samping sudah dicor sudah dipasang tapan coran terlebih dahulu ini nanti dicor mengelilingi bagian samping-samping dulu nah ini sedang dicor pengecoran nanya bertahap mengingat papan yang digunakan juga terbatas berbeda jika papan coran banyak maka bisa dilakukan pengecoran secara langsung atau secara bersamaan baik pengecoran besi seluk cabuk kemudian pengecoran ring apa pengecoran balok kantung dan juga pengecoran cak lantai dilakukan secara langsung tapi mengingat papan yang jumlahnya terbatas maka kali ini dilakukan seperti ini mungkin jawabannya seperti itu sahabat nikom multimedia kenapa dilakukan seperti ini karena papan untuk pengecorannya sangat terbatas mengingat anggaran yang terbatas juga demikian video kali ini sahabat nikom multimedia yaitu pemasangan besi sluf sabuk untuk bangunan rumah yang rencananya untuk rumah dua lantai mohon maaf atas segala kekurangan semoga video kali ini bisa menjadi referensi bagi sahabat nikom multimedia mohon maaf terima kasih salam raik kasih ya